Intro Bismillahirrahmanirrahim 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 Dari kitab Adabul Alim Wal Muta'alim Menjelaskan tentang keutamaan ilmu Ilmu memiliki kemuliaan Orang yang berilmu memiliki kemuliaan Yang mencari ilmu mempelajari ilmu adanya kemuliaan Dan yang mengajarkan pun juga memiliki atau mendapatkan kemuliaan Yang mencari mengajarkan orangnya yang memiliki dan yang mempelajarinya semua akan mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dibuka dengan ayat Al-Gur'an Allah berfirman di dalam ayat Al-Gur'an Allah berfirman Macam-macam-macam ada yang mereka beriman ada yang mereka tidak beriman Yang diangkat oleh Allah adalah orang-orang yang beriman Dan juga Dan juga Darajat dan orang-orang yang memiliki Mendapatkan ilmu Diangkat apanya oleh Allah? Darajat yang diangkat oleh Allah dari mereka adalah Derajatnya Tahtanya Bukan kedudukan duniawi Yang terlihat Tapi yang diangkat oleh Allah Derajat ukrawinya Allah angkat Allah angkat dahtanya Kedudukannya Siapa orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang berilmu Berapa tahta berapa derajat yang diangkat Darajat Itu Darajat Derajat Derajat Tiga Aqalul jamak Tiga Paling sedikitnya jamak Itu tiga Taruh Allah mengangkat Orang yang beriman Atau orang yang berilmu Itu tiga derajat Itu sudah Sesuatu Kemuliaan yang sangat luar biasa Kenapa kok kemuliaan yang sangat Sangat luar biasa Karena dikatakan oleh Ibnu Abbas Satu derajat Kederajat yang kedua Satu tingkatan Satu tahta Ketahta yang kedua Itu seperti Perjalanan Lima ratus tahun Lah kalau diangkat tiga Berarti apa Seperti perjalanan Seribu lima ratus Tahun Kalau itu tiga Tapi kalau lebih Empat Lima Mungkin sepuluh Mungkin dua puluh Berarti derajatnya ini Meningkat Drastis Langsung naik tinggi Makanya wajar Kalau ada ulama Kemudian banyak yang iri Mondok Belajar Tahunan Kemudian jadi Ustadz Ketika jadi Ustadz Mengajar Kok subhanallah Mendapatkan Respon baik Banyak orang yang senang Banyak orang Ini kan akhirnya Meningkat Padahal kalau Bahasanya orang itu Dalam menghina Arek Wingi Tapi cepat Tapi cepat Meningkatnya Cepat naiknya Banyak yang iri Seperti dalam pekerjaan Anak baru masuk Pabrik Atau kantor Satu bulan Sudah mendapatkan Apa namanya Ya Dapat kenaikan pangkat Baru satu bulan kerja Naik pangkat Ada yang Tahunan Nggak naik-naik pangkatnya Yang tahunan pasti apa Iri Muncullah Dari yang Tahunan itu Ribah Fitnah Mengadu domba Dan lain sebagainya Seperti itulah ulama Karena apa Derajatnya Ditingkatkan oleh Allah Dinaikkan oleh Allah Sangat tinggi Orang-orang yang beriman Banyak yang iri Banyak yang Menggunjing Banyak yang Memfitnah Banyak yang Mengadu Domba Iri kan Nah Lah yang iri itu apa Yang iri itu adalah Napsunya Karena napsunya tahu Orang ini Mendapatkan kemuliaan Yang Hakiki Lah nafsu orang itu Nggak terima Mengajak Tubuh orang tersebut Atau jasad Orang tersebut Kehidupan orang tersebut Untuk apa Memusuhinya Untuk memusuhinya Padahal Padahal Kalau dia lihat Dengan mata Kepalanya dia Itu kan orang baik Orang baik Nggak merampas Apapun Dari haknya dia Tidak merusak Hubungannya dia Dengan siapapun Akan tetapi Napsunya Tidak menginginkan Itu terjadi Kenapa Iri Sebab Derajatnya Ditingkatkan oleh Allah Cukup tinggi Yang mana Derajat yang Didapatkan Itu adalah Kenikmatan Yang hakiki Tidak seperti Yang diberikan Napsunya Untuk orang tersebut Hanya Fatamur Bergana Kamu nanti Kalau gini Bisa seperti ini Fatamur Bergana semuanya Hanya ingin Mencelakakan dia Tapi ketika Melihat yang lain Nah makanya Banyak yang Iri Kenapa Diangkat oleh Allah mereka ini Orang-orang yang beriman Apalagi orang yang berilmu Dari orang yang beriman Dia beriman Dia berilmu Put Naik Derajatnya Sehingga dikatakan Ulama diangkat Melebihi Orang-orang yang beriman Kenapa Karena menggabungkan Antara ilmu Dan amal Menggabungkan Antara ilmu Dan amal Jadi Ulama derajatnya Lebih tinggi Dari orang yang beriman Karena Diangkatnya Derajat ulama Sebab Menggabungkan Antara ilmu Dan amal Sehingga Dikatakan oleh Ibnu Abbas Darajatul ulama Fokal mu'minin Bisab imi adarojah Derajatnya Para ulama Kedudukannya Para ulama Itu diatasnya Kedudukan Orang-orang Yang beriman 700 derajat Kedudukan Orang-orang Yang beriman Itu Di bawahnya Kedudukannya Para ulama 700 derajat Antara derajat satu Kederajat yang kedua Itu 500 Tahun Perjalanan 500 Tahun Untuk naik Anak tangga Itu kan ada ukurannya Tergantung yang bangun Oh yang bangun Kepingin 30 cm Antara anak tangga Satu ke anak tangga Yang Dua Atau 50 cm Misalnya Tergantung yang bangun Menginginkan berapa Lah Allah Sudah Mengangkat Dan Allah Sudah menentukan Nah Antara orang beriman Dengan ulama Perbedaannya adalah 700 Derajat Kemudian Tinggi Derajat satu Kederajat yang kedua Itu seperti Jarak Perjalanan 500 Tahun Itu ayat pertama Ayat yang kedua Allah berfirman Syahidallahu Annahu la ilaha illa huwa Wal malaikatu Wa ulul ilmi Al-ayah Al-ayah Syahidallahu Allah bersaksi Anahu la ilaha illa hu Bahwasannya Tidak ada Tuhan Yang pantas Yang patut Untuk disembah Illa huwa Kecuali Allah Siapa lagi yang bersaksi Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Kecuali Allah Wal malaikatu Dan para malaikat Para malaikat Juga bersaksi Bahwa memang Tidak ada Tuhan Kecuali Hanya Allah Kemudian Wa ulul ilmi Dan Orang-orang Yang ber Ilmu Nah orang-orang Yang berilmu Disebutkan oleh Allah Keberapa Ketiga Pertama Allah sendiri Yang kedua Malaikatnya Yang ketiga Adalah orang-orang Yang berilmu Ini menunjukkan Ketingginya Kedudukan Orang-orang Yang berilmu Sehingga Dijadikan Nomor tiga Alayhi Allah Subhanahu Wa ta'ala Ini sudah menjadi bukti Cukup Kemuliaan Keutamaan Keagungan Ulama Atau orang-orang Yang berilmu Dalam ayat yang lain Wa galallahu ta'ala Allah berfirman Yang takut Yang takut Kepada Allah Hanya Ulama Dari hamba-hambanya Yang takut Dari hamba-hambanya Allah Kepada Allah Itu Hanya Ulama Kenapa Kenapa kok yang takut Itu hanya Ulama Karena yang Mengenal Allah Benar Itu adalah mereka Kita gak bahas Nabi ya Kita gak bahas Nabi gak bahas Rasul Selain Nabi Selain Rasul Yang bisa takut Kepada Allah Hanya ulama Ulama Itu bisa takut Karena mereka Tahu Karena mereka Mengerti Karena itu Yang membuat Mereka takut Sebab Mengetahui Sebab Mengerti Karena Ilmunya Hidup Ilmunya Hidup Kalau Misalnya Lampu Merah Itu Mati Lampu Merah Mati Di jalanan Kalau orang Jawa Tengah Ngomongnya Banjo Lampu Merah Itu Mati Lah Kalau Lampu Merah Mati Itu Kan Kalau Orang Yang Mengerti Orang Yang Paham Walaupun Mati Dia Tetap Akan Berhati Hati Gak Akan Karena Mati Kemudian Asal Kalau Mati Aja Berhati Hati Apalagi Kalau Nyalah Baham Maksudnya Lah Mereka Para Ulama Walaupun Tidak Ada Orang Apalagi Ada Orang Gak Mungkin Melakukan Yang Dilarang Allah Karena Mereka Mengerti Karena Mereka Mengetahui Apapun Yang Mereka Lakukan Apapun Yang Mereka Katakan Bakal Dan Pasti Diketahui Oleh Allah Sehingga Mereka Mereka Gak Berani Melakukan Pelanggaran Baik Itu Secara Dohir Ataupun Batin Secara Sir Ataupun Alania Karena Mereka Tahu Mereka Mengerti Tapi Kalau Orang Yang Gak Mengerti Orang Yang Kurang Faham Lampu Mati Jangankan Mati Hidup Aja Kadang Masih Nyelonong Rel Kereta Api Ada Apa Pintu Pintu Rel Palang Orang Yang Ngerti Ini Sudah Tutup Walaupun Keretanya Belum Lewat Dia Pasti Apa Menunggu Orang Yang Ngerti Tapi Orang Yang Dikatakan Berakal Tapi Kurang Ngerti Kurang Faham Nyelonong Dia Akhirnya Apa Tertabrak Atau Keserempet Dan Yang Lain Sebagainya Kurang Ngerti Dia Kurang Faham Bukan Berarti Gak Punya Akal Makanya Orang Seperti Itu Dikatakan Seperti Gak Punya Akal Padahal Punya Punya Akal Karena Itu Yang Bisa Takut Hanya Ulama Ulama Yang Mengamalkan Ilmunya Ilmunya Yang Hidup Dalam Dirinya Takut Dia Tahu Keagungan Allah Tahu Kemuliaan Allah Tahu Kebesaran Allah Sehingga Benar-benar Gak berani Melakukan Apapun Yang Melanggar Perintahnya Allah Tapi Kalau Bukan Para Ulama Atau Ulama Tapi Tidak Mengamalkan Ilmunya Berani Berani Melakukan Kemaksiatan Kemaksiatan Atau Larangan Larangan Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Ini Allah Mengatakan Hanya Tidak Ada yang lain Berarti Yang Takut Kepada Allah Itu Hanya Ulama Allah Yang Berfirman Hanya Ulama Selain Ulama Kita Kalau Mendengarkan Ayat Al-Quran Tentang Harus Berbakti Kepada Orang Tua Kayak Kayak Sedih Kayak Takut Tapi Tetap Perbuatannya Melawan Tetap Perbuatannya Durhaka Tapi Dia Gak Tahu Karena Dia Gak Paham Tapi Kalau Dia Takut Enggak Dia Benar-benar Menjaga Seperti Imam Ali Zainal Abidin Gak Pernah Memunggungi Orang Tuanya Atau Senah Hassan Bin Ali Bin Abi Talib Gak Pernah Memunggungi Orang Tuanya Sehingga Diibaratkan Itu Orang Tuanya Tidak Pernah Melihat Punggungnya Kenapa Gak Pernah Jalan Orang Tuanya Di Belakang Dia Di Jalan Di Depannya Gak Pernah Kenapa Benar-benar Tahu Benar-benar Mengerti Kalau kita Kan Enggak Kadang Sembucu Ngarepi Wong Tuo Kadang Meneluarkan Kata-kata Kasar Ke Orang Tua Dalam Menolak Atau Dalam Enggan Menjalankan Apa yang Diperantakan Dan Yang lain Sebagainya Karena itu Allah Mengatakan Yang takut Kepada Allah Hanya Ulama Karena ilmu Itu Kalau Memang Hidup Dalam diri Seseorang Membuat Menumbuhkan Rasa takut Dalam dirinya Menumbuhkan Rasa takut Dalam dirinya Karena itu Diketahuinya Tanda Orang Yang Alim Atau Orang Yang Berilmu Itu Adalah Takut Sebagaimana Disampaikan Alaylah Habib Abdullah Bin Hussein Bin Tahir Dalam Hadiatus Sadiq Al-ilmu Khasyakulluh Yu'rof Bidhaka Ahlu Ilmu Itu Kandungannya Adalah Rasa takut Orang Yang Berilmu Dapat Diketahui Dengan Rasa takut Orang Orang Berilmu Dikatakan Dia Benar Berilmu Itu Kalau Di Kehidupannya Dipenuhi Rasa Takut Itu Baru Orang Yang Alim Faham Itu Ayat Al-Quran Yang menjelaskan Tentang Keutamaan Ulama Mudah-mudahan Kita bisa menjadi Ulama Ulama Yang mengamalkan Ilmunya Yang bisa Memiliki rasa takut Kepada Allah Dan yang lain Sebagainya Terima kasih